Selamat malam BNS Squad, kita bertemu lagi di BNS Mirror Mystery Horror. Percaya atau tidak mereka ada untuk malam ini dalam Creepy Story Edition. Kita akan berbicara tentang salah satu fenomena yang sangat mengerikan dan juga menarik. Kalau mungkin di rumah kamu ada lukisan-lukisan yang indah dan terlihat bagus, namun ternyata lukisan itu memiliki penghuni dari alam lain. Itu yang akan kita perbincangkan tentang lukisan berpenghuni. Lukisan mistis berpenghuni adalah sebuah karya seni yang memiliki makna dan pesan tersendiri. Lukisan ini biasanya menggambarkan sosok-sosok gaib atau makhluk-makhluk mistis yang mendiami alam gaib. Beberapa contoh makhluk yang sering digambarkan dalam lukisan mistis berpenghuni adalah pri, dewa, hantu, dan makhluk halus lainnya. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa lukisan mistis berpenghuni hanya sebuah karya seni yang menakutkan atau menyeramkan. Namun sebenarnya lukisan ini memiliki makna yang lebih dalam dan juga memiliki fungsi tersendiri dalam kebudayaan masyarakat yang menciptakannya. Dalam kebudayaan di Indonesia, misalnya lukisan mistis berpenghuni seringkali digunakan sebagai media untuk memperingati atau bahkan memuliakan sosok-sosok yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Contohnya adalah lukisan yang menggambarkan sosok Niro-Rokidol yang dipercaya oleh sebagian masyarakat di Indonesia sebagai penguasa laut selatan. Seiring berjalannya waktu, lukisan berpenghuni tidak selamanya berupa lukisan yang menampilkan sosok atau wujud asli dari penghuninya. Adapun lukisan yang tidak menunjukkan wujud aslinya, namun ada penghuni di balik lukisan tersebut. Tidak sedikit juga lukisan berpenghuni digambarkan dengan motif abstrak atau hal lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan sosok penghuninya. Salah satu teman BNS mengirimkan ceritanya kepada kami tentang teror yang ia rasakan selama bekerja di salah satu toko yang menjual barang-barang antik. Dan inilah ceritanya. Waktu itu setelah tamat, Beta sonde lanjut kuliah. Dan akhirnya Beta coba daftar untuk menjadi pegawai di salah satu toko yang dong tuh ada jual barang-barang antik seperti lukisan tua, kemudian juga ada lampu-lampu zaman dahulu, ada kris, dan barang-barang lain yang dong dapat dari kolektor barang antik. Nah kotong pengkerja tuh kayak biasa sih, kalau sonde ada orang yang beli, nah paling kotong bersih-bersih itu barang-barang biar sonde berdebu. Memang ada beberapa barang yang biasanya ditaruh beberapa makanan semacam biskuit, terus dibakar dupa. Nah selama kerja di situ Beta sonde pernah tanya itu barang dong untuk apa? Sampai waktu itu, pas sore-sore hari, dan itu hari Jumat, Beta ada basapu toko, dan sonde sengaja Beta tendang kasih tumpah piring yang ada isi dupa dan kue yang Beta pembos taruh di depan salah satu lukisan gambar ular. Nah waktu itu sonde terjadi apa-apa, jadi Beta langsung angkat itu pecahan piring, kue dan dupa, terus Beta buang di tempat sampah. Beta ingat sekali, entah kenapa, waktu itu hari itu Beta pulang dari toko, selama bawa motor, Beta rasa Beta pembahuni sakit sekali. Makanya pulang Beta langsung tidur. Beta mimpi, waktu itu bawa lagi basapu dalam ini mimpi nih, bawa basapu, basapu toko, dan di itu samping lukisan itu ada perempuan bertiri dengan muka marah, lihat pi Beta, dan Beta lihat ada ular kecil warna hitam, yang kemudian gigit Beta pembahuni. Tapi entah kenapa dalam itu mimpi, Beta hanya diam kayak patung, dan sonde bisa buat apa-apa. Demikian singkat cerita dari BNS Kuat yang mengirimkan ceritanya, dan kita akan membahas terkait lukisan berpenghuni ini. Apakah benar seperti pengalaman dari BNS Kuat yang mengirimkan cerita bahwa, memang setiap lukisan yang entah itu berwujud makhluk hidup, binatang ataupun manusia, menjadi tameng, ah bukan tameng yang tetapi wadah begitu, bagi makhluk-makhluk gaib untuk singgah, bahkan mungkin tinggal di dalam lukisan tersebut, kita akan kupas lebih jauh lagi bersama dengan rekan saya, Dava. Lukisan berpenghuni, ini sangat saya suka sekali kalau bicara soal lukisan berpenghuni, karena banyak sekali ditemuin, dan saya kok lucunya gini, mereka tuh betah ya, betah sekali untuk stay di situ ya, apa karena seperti yang saya pernah bilang tadi, bahwa wujud sesuatu yang makhluk hidup ya, wujud lukisan maupun mungkin patung atau apapun, itu adalah momok yang sangat disenangi oleh makhluk gaib untuk bisa tinggal, benar begitu kan? iya, benar sekali, karena mereka juga perlu wadah sebenarnya, wadah? iya, wadah atau tempat untuk mereka sendiri masuk ke situ, dibandingkan mereka harus tabrak ke manusia kan, mereka cari tempat untuk di situ, ada pelaku-pelaku tertentu yang mereka gunakan sosok-sosok seperti contoh kuntilanak, atau mungkin genderuo, atau mungkin tuyul tidak ya, tapi kalau misalnya sosok-sosok siluman seperti itu, itu mereka paling cari wadah di mana orang hampir-hampir tidak sadar bahwa dia di situ, biasanya dipakai untuk penglaris, atau untuk memang mau cari tumba lebih gampang, ya mereka kasih masuk ke situ, tapi apa, tapi gak selamanya karena peliharaan ya, ada juga, kalau yang Betra pernah temui nih, ini memang dia mampir, dia nyaman, udah dia stay di situ, tapi bersyukurnya tidak mengganggu, aku nanya, kamu di sini ganggu, tidak kak, biar saya tetap di sini, tolong saya jangan diusir, kayak gitu sampe ngomong kayak gitu, jadi yaudah kamu di situ anak kecil, arwah anak kecil, jadi dia stay di salah satu gambar anak-anak gitu, ada satu gambar anak-anak, dia senang di situ, itu yang saya jadi penasaran gitu, emang bisa begitu, mereka nyaman begitu di situ, iya yang tadi saya bilang, wadah, gak, gak makanya kayak, kayak gini, stay di situ, sampai masa nanti, ketika sudah saatnya kamu untuk dipanggil, dan ya, ya, dia kayak gitu, iya, ada yang kayak gitu, karena ini kan begini, mereka kan, sudah melalang ke sana kemari kan, tidak ada tempat, ke sini diusir, ke sana diusir, mending mereka cari tempat, yang mana, ya sudah, betul, stay di situ, saatnya ada orang yang ganggu, dan saatnya ada yang sadar, kecuali orang-orang tertentu, oke, gitu, Kak Dava, ada satu cerita, sebuah lukisan, di dunia, lukisan ini sudah tersebar, lukisan anak laki-laki sedang menangis, yang ketika ada di rumah di mana, rumah itu terbakar, ketika lukisan itu dibawa ke siapapun, pasti rumah itu akan terbakar, tapi anehnya, ketika puing-puing itu mereka lihat, lukisan itu tidak terbakar, dan lukisan itu sudah ditaruh di salah satu museum, dan sampai saat ini masih belum tahu di mana lukisan itu, karena katanya hilang, dan lain sebagainya, ya begitu, itu benar, itu apakah itu setan atau sudah wujud iblis yang mendiam lukisan itu, kalau misalnya itu, perarti energi sudah di atas dong, itu sudah pasti, dikutuk lah, semua orang yang lukisan itu dikutuk, pasti rumahnya iblis ya berarti ya, kalau misalnya, lukisan yang diisi contohnya, tadi Kak Karani bilang, oh ini ada isi anak kecil, dia tidak mengganggu, berarti dia energinya masih aman lah, kita tidak, ya sudah, lu stay di situ, terusannya apa-apa, tapi yang mengganggu adalah, ketika kita taruh itu lukisan, dan ada gangguan-gangguan berlanjut, seperti itu, oh Kak Dava pernah punya kasus kayak gitu? pernah, oke, di salah satu rumah, waktu rumah sakit sih, tapi ini, pas ke Sena, saya juga sempat kaget, kok ada ya kayak begini, terus di salah satu rumah makan juga ada, dan itu untuk saya, tidak lah sih, melalui taruh lukisan, di tempat-tempat yang kayak begini, pengaris? iya, bukan juga hanya penglaris, tapi untuk mencari, ya tumbah lah, karena kan kita tidak mungkin langsung pergi dan tak, orang-orang target tertentu, lebih mempermulai ketika kita taruh di situ, gitu, ada juga tuh yang tadi dicerita, kayak lukisan Nyiroro Kidul, kayak gitu-gitu, yang kemudian orang memuja, memberikan sesajen, ya gimana dia nggak stay di situ ya, kita menyembah kan, kayak gitu, yang dikasih makan, dan hati-hati loh, ada lukisan-lukisan tertentu, yang pelakunya sendiri taruh, pelakunya sendiri kadang dimanipulasi sendiri oleh si iblis, dia berpikir bahwa Nyiroro Kidul, itu bukan sosoknya yang memang datangnya langsung ke gitu, itu ada sosok di iblis yang oke, lu minta yang gitu, ya sudah, beta kan visualisasi itu, iya betul, kan energi, yang penting lu tahu beta itu, dan lu kasih makan, ya selesai, beta sudah usah pergi cari kemana-mana, kan lu udah sediakan wadah sendiri, gitu, betul, itu benar banget, hasil manipulatif, tapi, tadi seperti katanya kak Dava, ada juga yang menggunakannya itu untuk, suanggi, kayak sesajen dikasih untuk ada tumbal, kayak gitu, dan dia menempatkan itu di lukisan atau patung, kayak gitu ya, mereka suka ambil rupa sebenarnya, pernah ketemu yang kasus yang cukup mengerikan, terkait lukisan berpenghuni ini, selain dari yang di masak itu, kalau yang itu ada satu, waktu pas turun di KKN, itu korban pembunuhan sebenarnya, mereka dua duduk minum mabuk, terus mereka dua bunuh sendiri di situ, dan yang satunya ini, saya waktu pergi ke situ, tidak lihat dia di mana, yang satu yang meninggal orang, ini orang tua, dan dia stay di salah satu rumah mesgurum, dan itu lukisan terpacang di situ, dia bukan lukisan, tapi dia kayak lukisan abstrak, yang digambar orang, kertas biasa sebenarnya, cuma dikasih figura, digantung di dalam itu mes, dan itu, setiap kali ada orang masuk itu mes, pasti akan sakit, dan kalau tidak tahan meninggal, oke, dan dia jahat loh itu, jahat ya, Kak Dava lihat terus, terus waktu itu, kan ada satu teman, teman kuliah juga, yang memang dia sudah dapat tugas, sudah tamat, dapat tugas di itu kampung, untuk mengajar, nah, gak mungkin kan dia tinggal di rumah, rumah umat, istilahnya rumah-rumah yang ini, jadi dikasih mes itu, dan, anehnya lagi, ketika di hari pertama pergi, dia pergi dengan temannya satu laki-laki, jadi mereka duduk depan, depan pintu, belum masuk tuh, karena tidak ada penerangan, dan orang kaget, kok bisa lu dapat tugas tempatnya di itu, biasanya hari-hari pertama, ya terimalah di dalam, mungkin di kepala desanya, ini dia dapatnya di situ, jadi dia sudah, dia dengan keberanian pergi, bakar lilin lah, hanya salah beli lilin, dia pakai lilin merah, ya salah lah, kenapa pakai lilin merah, dimana-mana putih, jadi lilin tuh mati terus, jadi sudah, mereka dua, kita dua jalan, menginap tahan di pastoral, katanya, ya sudah mereka ke pastoral, tinggal di situ, paginya mereka kembali, masuklah dalam itu mes, pergi liat-pergiri, tidak ada sesuatu yang, apa sih, yang ganjil di dalam, karena ruangan kosong, kotoran banyak, hanya satu lukisan itu, yang tergantung, bersih sekali itu lukisan, tidak ada laba-laba, setelah itu kan, tapi setiap kali dia masuk, dia sampai bilang itu kamar, kamar falak, karena itu lukisan, oh iya, kayak falak, konjuring ya, dia sampai bilang itu kamar, kamarnya falak, karena setiap kali dia lewat, pasti dia akan melihat, ada laki-laki yang berdiri di ujung lah, kayak kita merasa diawasin, oleh lukisan, dan itu memang benar terjadi ya, betul ya, dan lukisan abstrak paling, cepat gitu, dibandingkan, apa, lukisan-lukisan yang, karena, orang kalau melukis, misalnya saya juga pelaku pelukis kan, setiap kali saya melukis kan, saya masukkan, saya punya perasaan ke dalam, dan itu yang, dilakukan oleh orang-orang yang berilmu hitam, ya kesempatan lah, masukkan dengan ilmunya itu ke dalam, mungkin mantra, atau, dia ada buat ritual tertentu, yang tadi yang bilang ada, sesajen ke itu, ya pasti imbasnya, kalau kita bakar, atau kita sengaja sobek, atau sengaja banting, ya marah lah dia, dia marah, dari tadi beda di sini, lu sendir di duduk jam-jam, lu bikin gangguan, bagaimana cara kita, untuk bisa tahu, bahwa di rumah kita, kalau punya lukisan nih, untuk mengecek, mengetes begitu, lukisan saya ini, ada penghuninya, apa enggak, gimana caranya, biasanya kalau lukisan yang biasa, kita punya daya tarik, ya sekedar, mengagumi seperti itu, tapi kalau ada lukisan-lukisan, yang memang, punya majis, atau ilmu, biasanya kita kayak, batin tuh tidak tenang, dan ada sesuatu yang kayak, lu tengok sini, lu tengok sini, ada alarm ya, dia kayak mancing untuk, lu lihat, lu lihat, setelah dia, memang tidak ada apa-apa, karena memang, yang awam pasti begitu, tapi kalau kita lihat, secara saksama, perhatikan gambar mata, perhatikan mata, ya aku juga mau ngomong gitu, perhatikan, lukisan matanya, kalau memang matanya tidak ada, lihat pergerakan, misalnya kepala, dia arah kemana, kadang-kadang dia tole loh, dia tole, mau gambar ular, kok mau gambar, mungkin untuk kita yaudah, mungkin gambar bebek ini lucu, atau pegunungan, tapi, kamu tidak tahu, bahwa disitu ada sosok yang mendiami, kayak begitu, betul, tapi juga jangan tersuggesti, kita cerita begini, terus tersuggesti pulang, atau di rumah sekarang, langsung lihat lukisannya, hmm, malam-malam lagi ya sekarang, jangan dicoba malam-malam, cobanya pas siang-siang aja, atau pagi-pagi, kadang-kadang foto, foto keluarga juga, bisa jadi salah satu, sebenarnya, karena ada beberapa kasus, yang pernah waktu, oh foto juga ya, iya, mereka bisa nebeng, nebeng ikut, tapi biasanya, yang tampilan visualisasi, kalau mereka nebeng ke foto, dia tidak, dia tidak akan sejernih, jadi kalau misalnya, ada orang, kah disini ada penampakan, no, dia akan blur, dia akan pecah, dan itu pun dia akan datang, dengan yang energi besar, baru bisa tampil visualisasi, kayak begitu, oke kalau begitu, jadi menarik sekali ya, kayak cerita dari kak Dava ini, cara kita mengetahuinya, adalah seperti itu, untuk bandai squad, biar kita lebih faham lagi, dan kalau menghadapi kayak gitu, cara ngusirnya, gimana kak harus manggil orang juga, sebenarnya, kalau misalnya awam, paling kalau misalnya rasa ini, gambar ini, kayak mengganggu sekali, ya sudah, kamu ambil garam bakar, langsung, jadi dia menetralkan gitu, garam dan air itu menetralkan, itu paling dasar lah, kalau, jangan langsung diambil, dan pok, pukul pakai, nggak, jangan, itu bisa-bisa diamaran, kita yang pernah imbas, jadi dikasih, dinetralkan dulu, baru dibakar gitu, itu yang paling benar, dinetralkan dulu, baru dibakar, atau dilancurkan, paling benar dibakar, paling benar, tapi setelah dinetralkan dulu ya, jangan asal bakar, jangan asal bakar, baik, terkait dengan lukisan berpenghuni ini, jadi untuk BNL Squad, yang tadi sudah mengirimkan, ceritanya, terkait dengan, foto-foto itu, kemudian juga ada, patung-patung ya, kita juga hati-hati sama patung-patung, yang menyerupai, kayak gitu, ada kesempatan, buat dia bisa, masuk ke situ, dan jangan cepat percaya juga, kayak gitu, dia bisa saja iblis yang menyerupai, apa yang kita inginkan, dan untuk BNL Squad, yang mau mengirimkan, cerita-cerita horor, menyeramkannya, boleh langsung kirimkan saja, di bawah, nonstop at gmail.com, di bawah ini, kemudian juga, jangan lupa untuk di like, komen, bunyikan notifikasi, tanda lonceng, subscribe, dan juga share, yang banyak-banyak, dan biarlah, BNS Mirror, bisa, khususnya BNS ya, bisa mencapai, 100 ribu subscriber, keren dong ya pastinya, mohon bantuannya, untuk BNS Squad, dan juga yang menonton kita semuanya, dan selalu nonton, setiap malam Jumat, untuk BNS Mirror, creepy story, maupun juga dengan tamu ya, karena BNS Mirror, misteri horor, percaya atau tidak, mereka ada.